Ia pemirsa dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanjung Jambung Barat ke-59 tahun, DPRD Tanjung Jambung Barat menggelar rapat paripurna. Kegiatan rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanjung Jambung Barat ke-59 tahun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jambung Barat Abdullah dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jabi Abdullah Sani. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat dalam rangka peringkatan hari jadi ke-59 tahun Kabupaten Tanjung Jambung Barat Sabtu pagi 10 Agustus 2024 dipusatkan di ruang rapat gedung DPRD. Kegiatan rapat paripurna dalam hari jadi Kabupaten ke-59 ini diawali dengan pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Tanjung Jambung Barat Abdullah. Turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jambung Barat dalam rangka peringkatan hari jadi ke-59 tahun Kabupaten Tanjung Jambung Barat yakni Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan para bupati dan perwakilan dari bupati di lingkup provinsi Jambi wali kota dan perwakilan wali kota serta pimpinan Forkopimdah dan para tamu undangan lainnya. Dijelaskan Abdullah, momen hari jadi Kabupaten Tanjung Jambung Barat ke-59 tahun ini merupakan momen istimewa dan selalu diperikati setiap tahunnya. Kabupaten, dalam rangka memperingati hari jadi ke-59 Kabupaten Tanjung Jambung Barat tahun anggaran 2024 secara resmi saya buka. Dan putra putri Kabupaten Tanjung Jambung Barat kurun waktu sampai Agustus 2024 atas perolehan yang telah mengharukan nama daerah kita apresiasi diri ucapan terima kasih. Daerah dan putra putri terbaik Kabupaten Tanjung Jambung Barat telahkan berangkum dalam sebuah tayangan video. Berikut ini, marilah kita saksikan bersama tayangan video yang memuat pencapaian atau prestasi yang ditorekkan oleh pemerintah daerah dan putra putri Kabupaten Tanjung Jambung Barat sebagai berikut. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat menyampaikan bahwa pada momen hari jadi Kabupaten ke-59 tahun ini berbagai capaian dan prestasi mulai ditorehkan dan sesuai visi dan misi menuju Tanjung Jambung Barat berkah. Meski masih terdapat kekurangan, namun ini menjadi motivasi agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ia juga sangat apresiasi tinggi terhadap legislatif yang selalu mendukung program eksekutif. 59 tahun, artinya setelah lebih 59 tahun sekena kumpah darah terhadap tanjung Jambung Barat dan berkerja keras memberikan pekerjaan terbaik dalam mencukupungan negara Indonesia yang berjaga bersatu berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana yang menyamanankan dalam pembukaan dan berdasar 1945. Untuk itu, peringatan hadir yang di Kabupaten Kajim yang membalaskan ini mengusut tema Bersama kita memilih, bersama kita membangun. Tema besar ini dilantar belakang yang adanya keusahaan demokrasi memilih dan kemampuan daerah di tahun 2024. Hadirin pembukaan yang berbahagia. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abla Sadi mengapresiasi kegiatan ini terutama dalam hal kemajuan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Agar dapat menjadikan momentum hari dari ini sebagai kesempatan untuk bersyukur. Sekaligus mengevaluasi seluruh perjalanan pembangunan yang telah sedang dan akan dilaksanakan. Target-target pembangunan yang telah disampai serta pelajaran dan tahan pembangunan harus dijadikan cermin untuk melihat sejauh mana program pembangunan bisa berhasil, membawa masyarakat dan daerah ke arah kemajuan, kesejahteraan, dan seterusnya. Menjadikan efeksi diri agar bisa melakukan kelompatan-kelompatan yang lebih tinggi dalam kerana yang mewujudkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat dan daerah yang berkelanjutan. Bapak-Ibu sekaligus yang saya pamati, tentunya izinkan saya bahwa saya sangat mempersiasi berbagai capaian dan tahan pembangunan yang merupakan hasil kerja, hasil kerja kelas bersama pemerintah daya, perekonom pindah, biar swasta, dan seluruh masyarakat kabupaten dan tahan pembangunan. Saya harapan kita agar capaian-capaian tersebut bisa terus dipertahankan dari tingkat kita.